Selanjutnya untuk besok, cahaya bulan ke amatku, membuat tua, bulan ke amatku esat, besok. Jadi di moda-moda pertama ibu yang mengundang perangkatnya yang masih. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun mulai dilaksanakan di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kamis 6 Januari 2022 Kota Palopo salah satu kota di Indonesia dinilai memenuhi syarat melaksanakan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Tahap pertama mulai Januari 2022 ini karena capaian vaksinasi COVID-19 mencapai 85 persen lebih hingga akhir tahun 2021 lalu. Vaksinasi anak di Palopo yang diadakan pertama kali dipusatkan di sekolah dasar negeri 1 Lalebata Palopo. Sebanyak 175 anak mengikuti vaksinasi tersebut. Kebanyakan dari mereka merupakan siswa sekolah dasar negeri 1 Lalebata Palopo, selain anak ada juga 17 remaja yang ikuti vaksin. Kaporles Palopo AKBP Muhammad Yusuf Usman mengatakan, sebanyak 500 dosis vaksin untuk anak 6 hingga 11 tahun disiapkan. Jadi alhamdulillah hari ini kita persediaan melaksanakan kegiatan vaksinasi, vaksinasi anak mereka untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Palopo. Kita bersama dengan berkutu pindah dalam masyarakat di sejatan dan penyakit vaksinasi. Kita laksanakan hari ini di salah satu sekolah di Kota Palopo. Kebetulan di tempat ini, satu lokasi, ada tiga lokasi sekolah dasar yang ada di dalam satu lokasi. Ada berapa jumlah dosis disiapkan hari ini, Bang? Hari ini yang kita persiapkan tentu ada 500 dosis, tapi kita akan berproses karena juga berkait masalah waktu, dan juga kasihan anak-anak ini kalau terlalu lunggu. Maka dari itu kita akan menarikkan selesai jumlah anak ada 500 orang, akan kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 2 hingga 3 hari. Setelah depan tentunya di seluruh sekolah akan kita laksanakan vaksinasi untuk siap anak 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak ini juga diadakan atas kerjasama pemerintah kota dan porles Palopo. Dalam beberapa hari ke depan, vaksinasi anak akan dilaksanakan juga di seluruh sekolah dasar sekota Palopo. Dikatakan kaporles, orang tua anak tidak perlu khawatir anaknya di vaksin, karena aman untuk kesehatan dan halal. Vaksinasi anak ini akan dilakukan hingga seluruh anak yang memenuhi syarat di vaksin di Palopo, terutama pelajar SD usia 6 tahun hingga 11 tahun. Bahkan sebelum di vaksin, anak di screening oleh tenaga kesehatan. Jika dari hasil pemeriksaan kesehatan kondisi siswa fit dan sehat, maka anak disuntik vaksinasi COVID-19. Sementara itu, guru sekolah dasar negeri 1 Lalibata Palopo, Abdul Asis mengatakan, puluhan siswanya mengikuti vaksinasi COVID-19 untuk anak tentunya sudah atas persetujuan dari orang tua mereka. Termasuk beberapa orang tua menemani anaknya untuk vaksin. Sahabat seru ya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, resmi dimulai di tanah air sejak 14 Desember 2021 lalu. Namun, untuk wilayah Sulawesi Selatan, vaksinasi anak ini baru direncanakan dalam bulan Januari 2022. Kota Palopo yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan dinilai berhasil melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dinilai juga membunuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi anak. Sementara itu, Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir mengatakan, Kota Palopo siap melaksanakan vaksinasi anak, sesuai petunjuk pemerintah pusat. Menurut Judas Amir, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan bahwa Kota Palopo salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang akan memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 anak, usia 6 hingga 11 tahun. Hal ini lantaran tingkat vaksinasi di Kota Palopo cukup sukses. Hingga akhir 2021, sudah ada 86,64 persen warga dari 122-492 sasaran target yang sudah menerima vaksin. Judas Amir juga mengatakan, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun merupakan langkah positif dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari COVID-19. Selain itu, untuk meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak memulai pembelajaran tetap muka di sekolah. Diketahui, penyuntikan vaksin kepada anak usia 6 hingga 11 tahun dilakukan dengan intramuskuler atau injeksi ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 mili. Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan screening dengan menggunakan format standar oleh petugas vaksinasi. Wartawan Seruya TV Haswana Sanuddin melaporkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.